Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, what's up? Oke, jadi balik lagi Ini mungkin gak tau gue bakalan upload di hari Jumat atau gimana Karena kan kemarin sempet ini Channel Youtube kita tuh sempet kena strike Jadi semoga bisa upload di hari Jumat ya Biar dapet keberkahan di hari Jumat Dan disini kita seperti biasa Seminggu sekali ya kita mau reaksen ceramah Buat lo yang baru dateng atau yang baru tau Konten gue yang ini Jadi emang kita setiap Jumatnya tuh Seminggu sekali kita reaksen ceramah-ceramah ya Tujuannya untuk apa bang? Tujuannya itu adalah sebenernya untuk diri saya sendiri Untuk diri saya, untuk saya belajar Segala macem Tapi disisi lain sambil saya belajar Gue juga pengen lo bisa belajar juga Dan juga disisi lain Dulu kan gue sering banget ya kan Kayak ngeser-ngeser hal yang gak baik Kayak banyakan apa ya Kayak banyakan dosa lah yang gue share ibaratnya gitu loh Kayak dari gue reaksen cewek-cewek Tiktok dulu terus kayak aduh domba-dumba segala macem Kenapa sekarang gue reaksen ceramah ini Gue tuh gak mengharapkan view banyak Gak mengharapkan apa-apa Tapi yang gue harapin adalah Ketika gue nge-share ceramah ini Itu bisa menghapuskan dosa-dosa gue di masa lalu Bisa menghadirkan apa namanya Pahala-pahala disitu Jadi kan kalau dulu gue banyak banget dosanya nih Gue nge-reaksen apa namanya Yang jelek-jelek gitu loh Nah kalau sekarang gue pengen nge-share kebaikan Ceramah-ceramah ini Kita share seminggu sekali segala macem Untuk menghapus dari dosa-dosa masa lalu kita Ya semoga aja dengan gue Sering-sering reaksen ceramah segala macem Ada dari kalian yang bisa ikut berhijrah bareng sama gue Kan kita gak ada yang tau ya Semoga aja ada yang ikut berhijrah gitu Walaupun yang nonton sepi gue bodo amat Sumpah bodo amat Emang-emang biasanya begitu Kalau hal-hal kebaikan tuh Di Youtube ataupun di media sosial manapun Itu ketika lo nge-share kebaikan Pasti tuh akan dikit peminatnya Ketika lo nge-share kejahatan Nge-share Bukan jahat sih lebih tepat ya Ketika lo nge-share yang tidak baik Itu pasti akan banyak peminatnya Ya gimana udah mau akhir zaman soalnya ya Jadi untuk ceramah kali ini Kita mau reaksen ceramah cerita-cerita nabi Nabi Muhammad SAW Yang dimana itu adalah nabi terakhir kita ya Panutan kita semua Semoga dengan adanya reaksen ini Kita bisa lebih mengenal kepada nabi kita Subhanallah Masya Allah Yaudah yuk langsung aja Kita reaksen ceramah Suatu masa Saya bertemu dengan seorang anak muda Anak muda ini pekerjaannya biasa saja Dan gajinya kalau dilihat hanya gaji biasa Akhirnya saya tanya Wahai anak muda Jika engkau mau ikhlas dan berbagi kepada aku Maukah engkau menceritakan kepada aku Amalan apa yang selama ini engkau lakukan Dia balik bertanya Langsung dengan Rasulullah Muhammad Tetapi aku merasa Bahwa Rasulullah tidak akan pernah mengabaikan Ucapan dan doa salawat Saya tanya berapa yang kau baca Semampu Apakah engkau menghitung Tidak Kenapa engkau tidak menghitung Bagaimana mungkin aku menghitung Ucapan salawatku kepada nabi Sementara nabi tidak pernah menghitung Kebaikan Berdiri buruk Rupa buruk Kulit saya ini Bergetar hati saya Bergetar jantung saya dengan begitu kuat Malu saya dihadapan anak muda Begitu indahnya rasa cintanya Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Setiap langkahnya selalu bersolawat , setiap fikirannya hanyalah solawat Kepada nabi Akhirnya saya tanya Wahai anak muda Apa yang kau rasakan Dia jawab Pertama aku merasakan ketenangan Dan aku begitu yakin Dan sadar betul Bahwa Allah pasti melindungiku Dengan perlindungan Wah ini bener banget sih Sorry gue potong ya Ini bener banget Karena Gue merasakan itu Gue merasakan Ketenangan yang sangat Amat tenang Setelah gue Apa namanya Sering Solawat Sering zikir Segala macem Itu bener-bener tenang banget Tenang yang gak bisa Lo beli dari manapun Biasanya kan Kalau gue dulu Gue mencari ketenangan itu Gue jalan-jalan ke Bali Nyari tempat-tempat Refreshing Segala macem Itu tuh bullshit semuanya Sumpah itu bullshit banget Karena gue ngerasain sendiri Lo jalan-jalan ke Bali Refreshing Liburan lah Anggap liburan lah Tenangnya tuh cuma sesaat Ini kalau tujuan lo Liburan untuk Lari dari masa lainnya Kayak cuma mau nenangin Tapi ketika lo sholat Lo zikir Solawat Berdoa Segala macemnya Beribadah Itu bener-bener Tenangnya tuh kayak Permanen gitu loh Kayak berhari-hari Lo merasakan tenang 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 Gitu Ini fasenya itu adalah Tenang 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 Ntar ada masalah dikit nih Masalah dikit turun Turun pelan Ntar tenang lagi Berdoa tenang lagi Ada masalah dikit Tenang lagi Jadi itu seakan-akan Walaupun ada masalah banyak Kelihatan itu kayak Gak ada masalah Yang gue rasain Itu 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 bener-bener Yang gue rasain sekarang Subhanallah Masya Allah Ini bener-bener Ini yang saya cari Dari dulu Ketenangan Karena ketenangan tuh Sangat mahal harganya Gak bisa dibayar oleh Apapun Dan yang kedua Allah selalu Memudahkan Kulusan Dan Allah Tidak pernah Membuat aku Susah Dari situlah Akhirnya saya tanya Apa pekerjaanmu Dia menjawab Dan menjelaskan Kepada saya Ternyata pekerjaannya Hanya seorang Penyapu jalan Berapa gaji yang dia dapat Mungkin tidak sebanyak Gaji orang lain Saya tanya Apakah itu cukup Dia menjawab Kepada Allah Atas takdir Allah Tidak pernah Allah mengurangi Sedikit Tidak semua orang Punya gaji Tetapi semua orang Pasti punya Zekir Dan saya yakin Betul dengan Gajiku yang seperti itu Allah pasti Mencukupi Kenapa Karena saya pernah Mendengar Tuhan Guru ceramah Menyampaikan Khotbah Bahwa sebanyak Apapun gaji Yang kita punya Tidak akan Pernah cukup Setuju Tetapi yang mencukupi Adalah rasa Syukur kita Kepada Allah Setuju Saya tanya Dari hal itu Apa yang kamu dapatkan Dia jawab Dengan penghasilan Yang segitu Saya dapat Menghajikan Kedua orang tua saya Saya dapat Menyekolahkan Adik-adik saya Dari pesantren Sampai ke perguruan tinggi Dan saya kirim Anak-anak saya Yang dipondok pesantren Cukup kah itu Dia menjawab Semuanya Lebih dari cukup Kalau hitung-hitungannya Tidak cukup Tetapi atas Karena izin Rahmat Dan kasih sayang Allah semata Maka gaji Yang saya nilai Yang saya lihat Tidak seberapa Ternyata Mampu Mencukupi Semuanya Alamkah indahnya Akhlak Anak muda tadi Kenapa saya katakan Anak muda Karena usianya Jauh Di bawah saya Dari situlah Saya belajar Ternyata Rezeki Allah Itu begitu Besar kepada kita Yang paling penting Adalah Rezeki sehat Rezeki sehat Dan sempat Yang didalamnya Didasari rasa syukur Dan rasa iman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Mau jadi petani Jadilah petani yang baik Tapi bersyukurlah Kepada Allah Dengan hasil pertaniannya Yang jadi nelayan Jadilah nelayan yang baik Yang bersyukur Atas nikmat Allah Dari penghasilannya Sebagai nelayan Yang jadi guru Bersyukurlah atas nikmat Yang Allah titipkan Kepadamu Allah berikan ilmu Dan kemampuan Di dalam hatimu Lihatlah ke belakang Begitu sulit Begitu susah Engkau di pondok pesantren Saya tahu ketika Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah ya Itulah ya Apa namanya Dahsyatnya Tenang hati lu Tenang hati lu Tenang pikiran lu Tentang hati lu Gatau kenapa itu Kayak nikmat aja Kayak ngerasa lebih bersyukur ya Karena itu yang gue rasain sendiri ya Semoga itu sih Ini nih nih Satu satu pesan gue Semoga kalian itu Ya bisa-bisa Apa namanya Bisa Mengamalkan inilah ya Seperti apa yang gue amalkan Dengar deh Saat dimana Nabi SAW Ya Muhammad Akan aku beritahu Kematian Setahun sebelum kematian Diampuni dosa Ya Allah Jangan Takutnya hari diampuni Ya udah Sebulan 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 Aku ampuni Kalau dia bertobat Aku ampuni Jangan Ya Allah Masih terlalu Ya udah Seminggu Kematmu Seminggu Dia bertobat Kepada Allah Aku ampuni dosanya Jangan Masih lama Masih kelamaan Satu hari Sebulan Aku ampuni dosanya Jawaban Nabi Sampai Allah Menyatakan Ya Muhammad Aku cabut Ya waham Mu'ala Jika Dia pernah Menyebut La ilaha Dengan Keikhlasan Walaupun Sebesar Kejikara Terima La ilaha Aku masukkan Dia ke dalam Surga Aku katakan Masih Allah Perkataan yang paling indah Harapan Setiap Dan kalam Di dalam Keadaan Khosnul Khotimah Dengar nih Ini Ini sebenernya Yang Yang gue takutin ketika Nanti sebelum gue wafat Bisa gak ya mulut ini tuh Mengucapkan La ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Bisa gak ya Itu-itu yang gue takutin Semoga Gue Lu Bisa meninggal Dalam keadaan Husnul Khotimah Ya Rasulullah Engkau diciptakan Dari apa Apa kata Nabi Muhammad S.A.W Aku diciptakan Dari cahaya Yang belum Diciptakan Oleh Allah Subhanallah Cahayanya siapa Allah Allah memberikan Cahayanya kepada Nabi Muhammad S.A.W Nih dengar Dengan pembib cahayanya Allah ada Diri Nabi Muhammad Kita pernah dengar Nabi Muhammad Ada bayangannya Jalan siang Kenapa Allah memuliangkan Nabi Bayangannya aja Nggak boleh diinjak Apa orang yang di belakang Nggak boleh bayangannya Ada di bawah Dijaga Nggak ada bayangan Namanya cahaya Itu Nabi Muhammad S.A.W Berarti Nggak punya bayangan Atau Gimana sih Oh karena ini ya Karena apa Namanya Nabi Muhammad Punya cahaya Matahari kan cahaya juga Ya kalau cahaya Bener sih Bener sih ya Kalau cahaya Macah cahaya Nggak ada bayangan Tahu lagi Saat Nabi Kalau salam berjalan Ada awan diatasnya Nutupin Nabi Kenapa Takut Nabi hitam Bukan Takut Nabi keringetan Enggak Kalau Nabi ini Awan Ninggir Nyinggir Matahari akan hancur Karena tidak tahan Menahan cahaya Nabi Muhammad S.A.W Nggak bisa bersentuhan Langsung matahari Dengan cahaya Nabi Coba kita bisa bayang Nurun Faka Kullanur Cahaya Diatasnya cahaya Itulah Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Berarti sungguh-sungguh Istimewa banget ya Cahayanya Pantes Keturunan-keturunan Nabi itu Para habaib Segala macem Mukanya itu Kalau dilihat Bercahaya Kalau lo perhatiin Pasti begitu Sumpah Muka-muka habaib Keturunan Rasul Itu mukanya Pasti Putih-putih Ganteng-ganteng Cahayanya itu Enak Dipandang Salah satu Ini Habib Rivi Ini Apa namanya Salah satu habaib Yang mukanya Enak banget Dipandang Rata-rata tuh Habib Emang begini sih Tuh Lihat deh mukanya Apa ya Gantengnya tuh beda Gantengnya tuh beda Bandingin muka gue Jauh banget Cahayanya Kan sama-sama ganteng Beda Beda gitu Makanya Gue lagi berdoa Semoga mendapatkan Cahaya itu ya Biar muka gue Bisa lebih fresh Bisa lebih tamfan Kalau ente pengen punya Wajah yang Apa sih Glowing artinya Nah ini Masuk nih Tips dari Habib Alwi Alhadat agar Wajah bercahaya Nah ini Bener nih Nyambung nih Glowing itu nur Memancarkan cahaya Masya Allah kan Ini pertanyaan Ya gak Supaya memancarkan Cahaya Karena para Awliya Allah tuh Mukanya bercahaya Wah sumpah Ini setuju Ada orang-orang yang Mukanya terang banget Bener-bener Ini bener-bener Terang banget Mukanya orang Habib Neon Habib Muhammad bin Hussein Surabaya Kenapa disebut Habib Neon Karena mukanya Very-very glowing Ya Kalau bahasa ente itu Sangat-sangat ber Mukanya terang banget Sampai dijulukin Habib Neon Al-Had Abuyya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Mukanya ente ngeliat Allah Habib Abdullah Bil-Fagi Malang Wakathir Minal Awliya Banyak Mereka itu Punya wajah Bercahaya Ahmad Mashhur Bin Taha Al-Haddad Dan lain-lain Ente tau Ada caranya Supaya muka ente Bercahaya Ini ya Nah Yang pertama Ini dari Rasulullah Nih Ini doa Dari Nabi Nabi doakan Yang melakukan ini Didoain nama Nabi Mukanya glowing Bercahaya Nah Amalan nih Nau usah pake Obat-obat gitu-gitu Rasulullah berdoa Naddarallahu Mura'an Sami'a minna syai'an Sami'a maqalati Fa'addaaha Fawa'aha Ya apa itu Fa'wa'aha Fa'addaaha Kama sami'aha Kalau ente pengen glowing Ini kata Nabi Ya Allah Berilah Cahaya Di wajah Orang Yang mau menghafalkan Sabda-sabdaku Aduh Apa itu Kemudian dia pake Dia amalin Dan dia sebarin ke orang Hafalin hadith Untuk lihat Wajahnya para ahli hadith Mereka sangat bercahaya-cahaya Hafalin hadith yang banyak tuh Duror Muhammadiyah Arba'in Nawawi Fathul Garib Al-Mujib Itu kan banyak hadithnya tuh Di kitab akhlak Ilban ini ada hadith banyak Riyadul Solihin Itu yang afanawi Hafalin itu Obel khusus yang Penampilannya Pas-pasan Mukanya yang reda Sawah-sawah busuk Buat ngangkat sedikit Apaan tadi itu aja Bentar Wah ini kayaknya Mesti gue cari tau lagi nih Ini kita mesti cari tau lagi Cok Sumpah Karena emang saya lagi Nyari ini juga nih Biar muka saya Kayak bercahaya gitu loh Orang kan kalau Apa Bercahaya tuh Dipandangnya enak aja Cok mukanya Kayak adem Mereka udah sejuk Kayak dengan webnya orang Nabi Muhammad belum minta Diberi oleh Allah Karena itu ketika dilempar Bukan hanya dengan kata-kata Penduduk ta'if Melemparnya dengan batu Lempar dengan kemarahan Lempar dengan segala hal Apa kata Nabi Karena alam nasyrah Laka sabrat Kata Nabi Ya Rab Ketika dua malaikat Menjaga bukit Mengatakan Angkat tanganmu Muhammad Mujyadaika ilas sabat Angkat tanganmu ke langit Dan mohonkan kepada Allah Supaya kami angkat Gunung ta'if Untuk menghimpit mereka Yang tidak punya sopan santun itu Murka malaikat Bagaimana Rasulnya Dilempar dengan batu Berdarah menetes Bentengnya Zaid bin Tabit Luar biasa Tidak mampu menghalanginya Apa yang terjadi? Nabi Alam nasyrah laka sabrat Kalimat Mulia mengalir di lisannya Lah Mohon jangan lakukan itu Fa'innahum qawmun lah yang lamun Mereka hanya belum mengetahui saja Saya bermohon kepada Allah Kelak di bumi ta'if ini Akan nampak laki-laki Perempuan Besar Kecil Tua Muda Yang akan mengatakan Beriman kepada Allah Dan Rasulnya Lalu lantas beliau berkata Kepada Allah Dengan kalimat yang mengalir syahdu Dengan darah yang masih mengucur Dengan kalimat yang berbelas Kepada Allah Setelah dari sini Yang saya dilempari Saya dihujat Kemana lagi kau akan Antarkan saya Apakah ke tempat yang dekat Dari sini Dan saya akan disakiti lagi Atau tempatnya Masih jauh Yang harus saya tempuh Tapi di tempat itu Saya akan dihinakan lagi Saya rizai Allah Malam tagdab anaya Sepanjang engkau Yang tidak murka Kepada saya Manusia melempari Radin Manusia menghujat Radin Malam tagdab anaya Sepanjang engkau Tidak murka Kepada saya Muhammad SAW Musa berkata Ringankan ulusanku Muhammad SAW Dengan segala kemuliaannya Turun ayat Karena itu Nabi Rasul dulu Mu'jizat tampak Di depan mata Ada yang hidupkan orang mati Dengan menyebut kalimat Allah Bi'idhnillah Sampai maaf Teman-teman sekalian Mu'jizatnya ada Rasulnya ada Di hadapannya Allah mau dicari Dan dibunuh juga Muhammad SAW Tidak banyak Mu'jizat seperti Nabi-Nabi dahulu Dengan turunnya Satu mu'jizat Beriman kepada beliau Sallallahu alaihi wa sallam Bahkan nyaris Orang-orang yang Tidak pernah melihatnya Lihat umat masa lalu Kaumnya Musa Musanya kelihatan Mu'jizatnya bagus Tongkat dilempar Jadi ular Tongkat dipukulkan ke batu Keluar 12 mata air Kurang surah kedua Ayat ke 60 Apa yang terjadi? Umatnya masih belum Mau yang beriman juga Nabi Isa Masih kelihatan Orangnya ada Nabinya ada Mu'jizatnya ada Rasulnya ada Libat luar biasa Mu'jizatnya luar biasa Istibewa Tapi apa yang terjadi? Dicari-cari Nabinya mau dibunuh Belum beriman juga Muhammad SAW Spesial Perhatikan Kalau orangnya Kelihatan Anda yakin Anda beriman Itu wajar Muhammad SAW Ada orang yang Tidak pernah melihatnya Tidak pernah menatapnya Mimpi pun belum tentu Berjumpa dengannya Tapi mau beriman Kepada Muhammad SAW Antum pernah melihat Nabi SAW Berjumpa dengan Nabi SAW Maka beruntunglah Antum Karena orang-orang Yang beriman kepada Nabi SAW Tanpa pernah melihatnya Itulah orang disebut Nabi SAW Sangat dirindukan oleh beliau Satu kali beliau duduk Dengan para sahabatnya Mengatakan Saya sekarang sedang merindukan Saudara-saudara saya Kata sahabatnya Ya Rasulullah Bukankah kami Saudara-saudaramu Kata Nabi Kalian itu bukan Saudara-saudaraku Kalian sahabat-sahabatku Saudara-saudaraku itu Adalah orang-orang Yang tidak pernah melihatku Tapi mereka mau beriman Kepada aku Jadi kalau Nabi saja Merindukan Antum Kenapa Antum Tidak merindukannya Kalau Nabi menantikan Kita di surga Kenapa kita tidak Menjemput penantian itu Karena itulah Muhammad SAW Akan menjemput Umatnya di surga Dan tidak melangkahkan Kaki ke dalamnya Sebelum berkumpul Umatnya dibimbing beliau Assalamualaikum salam Ke surga Allahumma salli wa salli Mubarakah alih Allahumma salli wa salli Mubarakah alih Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa barikah alih Hebat loh perjuangannya loh Kita orang manusia Manusia biasa Ya Allah melihat perjuangannya Nabi Muhammad itu benar-benar Sedih banget ya dilemparin kotoran segala macem, tapi dia tetap ngebalas itu dengan cara kebaikan gak dijahatin lagi coba kita manusia biasa ya Allah maka diturunkanlah kemudian hudan yang terakhir diharapkan dengan hudan ini mengantarkan semua umat Muhammad yang mau beriman dan mengikutinya ke surga karena rasulnya spesial, umatnya spesial maka diturunkan di waktu yang spesial dengan petunjuk yang spesial Quran surah kedua ayat 185 di bulan ramadhan turunnya bulan ramadhan bulan spesial diturunkan al-Quran apa fungsi al-Quran itu ternyata bukan bacaan biasa bukan koleksi yang anda simpan di pinggir-pinggir masjid atau terletak di atas-atas di pandi rumah anda maaf hudan lihat ayatnya syahr ramadhan daud untuk kaumnya musa untuk kaumnya isa untuk kaumnya tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudannya linnas untuk semua manusia jadi tawaran Quran Allah menginginkan semua manusia yang kembali ke surga cuman kadang-kadang sayang maaf teman-teman sekalian saya tegaskan kepada anda ayat ini tegas memberikan isyarat bahwa hidayah Allah ingin diberikan pada semua manusia ini kalau kita lihat keterangan al-Quran seharusnya tidak ada satupun manusia yang tidak dapat hidayah semua dapat cuman masalahnya ada orang yang diberikan tapi dia tidak mau mengambilnya ini masalahnya di hidayah itu bukan persoalan mendapatkan atau tidak persoalannya ketika Allah berikan anda mau mengambil atau tidak itu masalahnya wah subhanallah betapa besar ya perjuangan nabi kita co kok bisa gitu loh tahan dengan cacian hinaan segala macem bisa loh maksudnya masih ngedoain supaya umat itu anak-anaknya kali aja ada yang beriman gitu ya Allah coba kita manusia biasa wah dilempar kayak gitu pasti kita bales kan ya makanya dari itu rajin-rajinlah bersolawat cok ya lengan baju nabi itu besar jubah nabi masih ada disimpan di Turki mudah-mudahan kita punya rezeki bisa umrah singgah ke Turki amin waktu nabi mengangkat tangan itu lengan besar waktu dia angkatnya tangan turun lengan bajunya sampai nampak ketia sahabat yang di bawah itu berkata apa kata sahabat di bawah hatta sampai kami melihat dengan mata kepala kami putih ketia itu bukan hadis tapi itu termasuk hadis bentuk fisik lalu kemudian apa kata Anas bin Malik aku menjadi pembantu pelayan nabi di kota Madinah 10 tahun bagaimana kau selama dengan nabi itu ku cium tapak tangan nabi ku cium tapak tangan nabi atliyabu mirri'il miski lebih harum dari semerbas kasturi bagaimana dengan darah kata nabi abdulillah abdulillah tak sini abdulillah Allah subayr ya ikhtajaman nabi nabi berbekam darah bekam nabi itu disuruhnya abdulillah buang abdulillah ini darah bekam tolong kau buang ke belakang pergi abdulillah subayr ke belakang jiminumnya abis astagfirullah abdulillah abdulillah balik kita jumpai nabi udah kau buang abdulillah nabi mana bisa dibohon dia tidak jawab dia nabi tahu kau minum apa kata nabi s.a.w darah yang menyatu dengan darahku diharamkan Allah disentuh abdulillah masya Allah jadi kalau dikatakan nabi itu manusia biasa betul dia manusia biasa tapi dia punya khasat karakteristik keistimewaan yang tak kita punya nanti kalau saya cerita dikata orang mengada-nada tapi tengok di dalam sahih al-bukhari karena s.a.w iza basako 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 meludah saya baca kat hadis kalau nabi meludah diambil sahabat ludah itu mereka sapukan orang-orang ih cijiklah pak usah orang-orang jumpa sama nabi ludah nabi bukan macam ludah kita kita belum meludah saja terbayang punaga anas bin sejarah sejarah dulu saya bingung kenapa yang diajarkan oleh para habaib oleh para abu para abi itu as-shamail al-muhammadiyya ditulis oleh imam at-tirmidhi ternyata tak ada gunanya baca quran tak ada gunanya baca hadis kalau tidak yang pertama kali ditanamkan cinta kepada muhammad lengan baju nabi itu besar sebuah Allah itu wah aduh seandainya saya bisa melihat nanti ya nabi Muhammad betapa ya Allah tampan banget kali ya kayak dia ada di depan kita ikut di belakang gitu kan ya Allah aduh pokoknya sebelum apa tadi tuh yang di bin al-ma'uzad abd-sumad sebelum lu baca al-quran naikan segala macem tanamkan cinta dulu di hati lu kepada nabi muhammad ya semoga aja dengan kita riasan ini bisa menambah cintanya kalian ke nabi besar kita muhammad sallallahu alaihi wassalam ya tanamkan cintanya dulu cok buat lu yang udah terlanjur nih udah terlanjur lu ya bang aku udah terlanjur mas kok dia ada yang ngetek gini ya buat lu yang udah terlanjur nih udah terlanjur lu ya bang aku udah terlanjur mas buru-buru mandi taubat sholat taubat dengan sungguh-sungguh taubat nasurah jalan selesai semua paksa cu paksa bener boleh dipaksa kayak gitu gua aja juga awal-awal susah susah cu bener-bener susah enak-bener enak kayak gitu selalu paksa lama-lama awalnya paksaan lama-lama jadi kebutuhan masya Allah gua kayak ngeliat diri sendiri tuh semoga bangabi dan kita-kita yang ingin tobat tetap isi koma amin sebenernya yang susah tuh konsisten tapi harus dipaksain ya emang harus dipaksain bre serius jika kau merasa lelah dan merasa tidak ada perubahan maka liatlah OBP dia juga awalnya seperti kamu tapi akhirnya dia berhasil melalui cobaan tersebut ya Allah enggak lah enggak lah enggak lah ya alhamdulillah gua berhasil ya enggak tau ya ini berhasil atau enggak gua bisa apa namanya melewati ini semua ya kan cobaan atau apalah itu enggak cobaan sih ini emang kesalahan gua sendiri ya ya alhamdulillah semua itu berkat paksaan ya berkat paksaan lama-lama terbiasa ya terbiasa lama-lama jadi kebutuhan ya itulah ya itu beneran gak sih waktu itu OBP sempat murtad astagfirullahaladzim eh sumpah ini kenapa sih ngejogs eric tuh anj** emang nih enggak itu ya elah ini kenapa sih gara-gara emang eric anj** kalau ngejogs sih bang jadi orang-orang ke doktrin kayak gitu anj** anj** itu cuma jogs ya jogs eric lo tau sendiri kayak gimane ya kan gak usah apa yang namanya bilang-bilang murtad astagfirullahaladzim tuh kata-katanya serem banget co ya Allah lumayan rame juga nih 592 ribu yang nonton nge-share gituan doang alhamdulillah jadi buat lo yang mau nge-share video-video gue di tiktok silahkan perbanyaklah kalian nge-share video gue yang tentang ceramah ini silahkan sebanyak-banyaknya karena yang namanya di tiktok itu kan pasti banyak banget hal-hal ya kayak joget-joget segala macemnya ya jadi kita tutup yang joget-joget itu dengan perbanyak video gue yang lagi reaksen ceramah ini co jadi buat lo yang mau nge-share silahkan gak gue larang akun re-upload terserah lo yang penting kita sebarkan kebaikan di aplikasi yang banyak dosanya astagfirullahaladzim aduh semoga warga-warga tiktok juga bisa ikut ya bisa ikut untuk berhijrah bareng OBD di skedakwah subhanallah orang Yahudi kalau dia berperang melawan banyak katofan mereka menyebut nama Muhammad apa kata mereka Allahumma inanatahu selalu ilai kebijahid yabikal mursal itu yang disebutkan dalam Al-Quran apa kata Allah yastaftuhun yastaftahun mereka mohon kemenangan kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu aleyhi wasallam karena dalam kitab suci mereka dikatakan akan ada nabi terakhir datang dan dia keturunan Ibrahim mereka salah sangka disangkanya Ibrahim dari jalur kiri ternyata dari jalur ke kanan Ibrahim punya anak namanya Ishaq Ishaq punya anak namanya Ya'kob Ya'kob punya anak namanya Yusuf Yusuf punya saudara namanya Yahuzah Yahuzah punya anak cucu keturunan namanya Yahudi Oh gitu ceritanya Ibrahim baru tahu Ishaq punya anak namanya Ya'kob Ya'kob punya nama dua Ya'kob dengan Israel anak cucu keturunan Ya'kob disebut dengan Bani Israel mereka sangka dari jalur ini ternyata Muhammad salallahu alaihi wassalam memang betul keturunan Ibrahim tapi jalur Ismail Ismail Muhammad anak Abdul Muttalib anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdi Manab anak Kusai keturunan cucu daripada Adanan keturunan daripada Ismail anak kandung Ibrahim alaihi salam falam maja u falam maja ketika datang Nabi Muhammad yang mereka tunggu-tunggu itu kafar ubih mereka malah kapir ingkar kenapa karena mereka menyangka dari suku Yahudi tapi ternyata dari suku Arab Quraish mereka tidak terima lihatlah degilnya orang Yahudi hanya beda satu jalur saja mereka tidak terima tapi kita di Nusantara ini orang Betawi ada orang Betawi yang tidak menerima Muhammad semuanya menerima orang Aceh orang Banjar orang Makassar semuanya bersaksi Ashadu Allah Allah Rasulullah Nabi berda'wah ke suatu kaum apa kata mereka kami cinta pada Allah kami cinta pada Allah tapi kami tidak cinta kepada Muhammad katakan kepada mereka kalau kalian memang cinta kepada Allah ikuti aku ikuti Muhammad siapa yang tidak ikut Muhammad tak diterima dihadapan Allah s.w.t siapa yang mencari jalan lain selain jalan yang dibawa oleh Muhammad dia tidak akan diterima dia akan menjadi orang yang rugi apa kata Isa apa kata Jesus Christ apa kata dia tentang Muhammad akan datang seorang Nabi setelah aku di akhir zaman dia bernama Ahmad di bumi dia mashur Muhammad di langit dia mashur Ahmad dia Ahmad dia Muhammad dia Toha dia Yasin dia Asyir dia Akib dia Hami dia Khotim dia Fatih dia Muhammad s.w.t orang Yahudi itulah kenapa gue bilang tanamkan cinta kepada Rasulullah tanamkan di hati kita walaupun kita belum pernah melihat Nabi Muhammad kita kita harus tanamkan rasa cinta itu gimana tanaminnya bang ya lo sering sholawat ikutin ajarannya beribadah segala macam cari tahu di Al-Quran yang ada apa namanya terjemahannya itu lo baca itu lama kelamahan pasti akan menanamkan cinta di hati lo karena ketika lo udah cinta sama Nabi Muhammad itu jalan lo kayak enak aja gitu udah pasti lah lo disana dijemput sama Nabi kita Ya Allah itu itu impian saya Astagfirullah Razim bisa yuk bisa kita menjadi pengikutan di sana berzikir belum belum tentu belum tentu berzikir 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 belum tentu sampai tapi lo kalau bersolawat itu udah pasti sampai itulah tapi bukan masalahnya zikir gak sampai terus lo gak zikir gak gitu kalau pikirnya gak gitu tetap harus dilakukan terutama dalam setelah sholat setelah sholat itu setelah sholat wajib banget awalnya itu aja dulu setelah sholat istighfar yang biasa gue lakukan istighfar terus sholawat terus zikir baru berdoa nah setelah sholat lo udah sering begitu nah di kehidupan lo lu lu sholat itu tetap harus dijalankan juga dalam hati aja kayak lagi iseng Allahumma sholiyala sayyidina muhammad Allahumma sholiyala sayyidina muhammad Allahumma kayak diisi dengan nama-nama muhammad dengan zikir-zikir lo itu bener-bener indah banget ya Allah daripada lu liat handphone scroll tiktok ya elah itu handphone gak dibawa mati men handphone gak dibawa mati tapi sholawat zikir itu yang akan jadi amal lo yang akan jadi lo bawa mati itu ya jadi buat kalian yang scroll tiktok lawan deh lawan lawan jangan sampai otak lo ke doktrin sama tiktok atau aplikasi-aplikasi yang lainnya untuk ya gak jempol-jempol lo begini-gini daripada jempol-jempol lo begini mending jempol lo buat zikir zikir-zikir itu lebih indah men untuk amal lo di atas sana nanti ya Allah astagfirullah asim ya begitulah ya kira-kira ya nabi muhammad bukan nabi yang biasa nabi muhammad adalah nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat seandainya kita masuk neraka jahat masih ada harapan kita dapat syafaat nabi muhammad selamat menikmati Ia masuk neraka saja dapat syafaat Rasulullah Jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau Nabi Muhammad buka Aduh ya Allah Astagfirullahaladzim Kayak orang itu Yang udah masuk neraka Dengan lo sering bersolawat Terus lo masuk neraka itu masih bisa ditolong sama syafaat Rasulullah Jadi betapa pentingnya Solawat itu ya Astagfirullahaladzim Aduh gak kuat gue Ya kuat kuat Berkaca-kaca mataku Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Oke lah jadi mungkin segini dulu aja kali ya videonya Kita record udah satu jam juga Semoga dengan adanya Gue reaksin ini Tentang solawat dan Nabi Muhammad SAW Bisa mendatangkan keberkahan sama kita semua dan semoga kita bisa mencintai sesosok Rasulnya Allah ya Rasul yang paling besar namanya di hati kita ya Karena kalau kita udah mencintai Nabi Muhammad Udah mencintai Allah Insya Allah kita akan selamat cok dunia akhirat Amin ya lupa Ya udah jadi gitu aja ya Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini sampe habis ya Pesan gue cuma satu Jangan sampe dalam sehari kita gak ngucapin solawat Jadi menurut gue tuh Untuk ke diri gue sendiri itu udah satu hal yang wajib Untuk kita mengucapkan solawat terutama setelah solat Gak apa-apa pelan-pelan dulu gitu loh setelah solat dulu Kalau emang lisan ini susah untuk mengucap solawat Ya pelan-pelan dulu aja gitu Habis solat Lima kali solawat Tujuh kali solawat Ya Allahumma Solyallah Sayyidina Muhammad Allahumma Solyallah Sayyidina Muhammad Tujuh kali itu Bentar lama-lama Di dalam solat pun kita udah biasa mengucapkan solawat Insya Allah Di luar solat pun Kalau kita lagi beraktifitas Kita bisa juga bersolawat ya Itu udah jadi terbiasa jadinya Oke Jadi ya gitu aja Thank you banget buat kalian yang udah nontonin video ini sampe habis ya Next time minggu depan Enaknya kita reaksen ceramah tentang apa lagi Lo bisa komen di bawah Oke Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Windy Windy